Selamat pagi adik-adik, hari ini kita bertemu kembali di sekolah minggu kita. Di sini kakak Dea bersama kakak Wina dan kakak Aurel. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, kita mau bermain dulu ya. Nah di sini kakak Aurel sudah tutup mata pakai kain. Adik-adik kalau mau main sama-sama boleh, boleh cari penutup mata. Permainannya seperti ini. Nih kakak Aurel akan mencari suara. Jadi di mana ada suara, di situ dia harus berada. Dia harus menuju ke suara itu. Nah adik-adik di rumah juga boleh tutup mata. Terus dari jauh boleh kita bermain. Boleh adik-adik di rumah mendengar suara ke televisi dan adik-adik berjalan menuju televisi ya. Oke kita akan mulai permainannya. Sebelum kakak Aurel berjalan menuju suara, kakak Aurel harus diputar dahulu. Adik-adik sudah siap di rumah? Ya kita akan memulai permainan kita. Kita hitung satu, dua, tiga. Terus dari jauh boleh menuju suara ke televisi dan adik-adik berjalan menuju suara ke televisi dan adik-adik berjalan menuju suara. Kita juga bisa mendengar suara. Tepuk tangan buat kita semua. Nah kita akan memulai ibadah kita. Siapa yang bersuka cita untuk ibadah sekolah minggu? Saya! Nah adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan kita. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita untuk sekolah minggu kami. Kami bersama-sama mau menaikkan pujian penyebahan kami. Engkau memberkati setiap kami. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Kami tetap bersuka cita di dalam engkau. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau muji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama ya. Kudaki, daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang, terbang luar angkasa. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkau Yesus. Ku sekali lagi kudaki-daki. Kudaki, daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkau, Yesus ku. Di kanan kau ada. Di kanan, di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkau, Yesus ku. 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 Yeah. Perikamulian bagi Tuhan kita. Besar, kecil, Tuhan sa Mari kita akan pujarin bersama-sama dengan sukacita Sama-sama katakan big or small ya Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sa-sa-sa Sa-sa-sa Aku bisa Ta-ta-ta Bertalenta Bersama Tuhan Aku bisa Ya-ya-ya-ya-ya Sa-sa-sa Aku bisa Ta-ta-ta Bertalenta Bersama Tuhan Aku bisa Sa-sa-sa Sa-sa-sa Aku bisa Ta-ta-ta Bertalenta Bersama Tuhan Aku bisa Ya-ya-ya-ya-ya Sa-sa-sa Aku bisa Ta-ta-ta Bertalenta Bersama Tuhan Aku bisa Katakan bersama Tuhan Aku bisa Bersama Tuhan Aku bisa Bersama Tuhan Aku bisa Bersama Tuhan Aku bisa Ya-ya-ya-ya Nah adik-adik Mari kita siapkan hati kita Mari kita duduk dengan tenang Kita mau menyembah Tuhan kita Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Dengan segenap hati kita Lingkupiku Dengan sayapmu Naungiku Dalam kuasamu Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Kau lah raja atas semesta Ku tenang sebab kau Allah ku Lingkupiku Dengan sayapmu Dengan sayapmu Naungiku Dalam kuasamu Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Kau lah raja atas semesta Ku tenang sebab kau Allah ku Ku di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Kau lah raja atas semesta Ku tenang sebab kau Allah ku Ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allah ku Ku tenang sebab Kau Allah ku Mari kita sembah Tuhan Kami sembah kau Yesus Kau lah ala yang menolong Kami Yesus Kau yang sempurna Kau sumber kekuatan kami Tuhan Kau ala yang melindungi kami Yesus Syukur bagi kasihmu Tuhan Syukur bagi kasihmu Tuhan Syukur bagi setiamu Tuhan Ku sembah kau Yesus Ku bersyukur Terima kasih Tuhan Ku bersyukur Kau mulia Yesus Kau mulia Yesus Engkau kudus Tuhan Terpujilah namamu Yesus Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Untuk hari ini Kau sungguh baik bagi kami Sebentar kami akan mendengar firmanmu Tuhan Berbicara lah bagi kami Biar firmanmu Menjadi remah Dalam hidup kami Dan kami bertumbuh Di dalam firmanmu Dan kami mau Menjadi murid-muridmu Yang taat Terpujilah namamu Tuhan Berkati setiap kami Yang mendengarkan firmanmu Haleluya Amin Shalom adik-adik Kita ketemu lagi Nah hari ini Kita masih mau mendengarkan firman Tuhan Tapi Kak Dei mau tanya dulu Kalian masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa? Tuhan Yesus sebagai pelindung kita Nah minggu ini kita mau belajar Bagaimana Tuhan melindungiku Bagaimana Tuhan Yesus melindungi kita semua Kada yang mau tanya Semuanya dalam keadaan sehat? Suka cita? Nah karena itu Kada yang percaya kita semua Masih dalam perlindungan Tuhan Yesus Kalau adik-adik tanya Bagaimana ya caranya Tuhan Yesus melindungi? Tuhan Yesus melindungi kita Melalui kesehatan Suka cita yang Tuhan Yesus berikan Tidak lupa melalui penjagaan orang tua Melalui makanan dan minuman yang disediakan Nah pernah tidak adik-adik berdoa Untuk petani Petani-petani yang Kan kita makan nasi Nasi itu dari beras Kita makan sayur Sayur itu ditanam sama petani Kalau petaninya sakit Kita mau makan sayur bagaimana? Kita tidak bisa makan sayur Kita tidak bisa makan beras Nah karena itu Jangan lupa kalau berdoa Juga kita harus doakan petani Supaya dijaga dalam perlindungan Tuhan Yesus Ya supaya kita bisa makan beras yang enak Sayur yang bergisi Nah kita masih mau lanjut Cerita tentang perlindungan Tuhan Tapi sebelumnya kak adik mau tanya Ada tidak yang mau cerita dulu? Ada tidak yang punya pengalaman Tentang perlindungan Tuhan? Hmm Kak Dei Kak Dei waktu itu tidak hampir Naik motor hampir ditabrak Tapi tidak jari ditabrak Kak Dei percaya itu karena Perlindungan Tuhan Nah bagaimana supaya kita selalu dilindungi Tuhan? Yaitu dengan berdoa Dan baca kitab suci Ada dari ayatnya Masmur 91 Ayat 9 Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat perteduhanmu Nah Hanya Tuhan Yesus saja kalau kita mau pergi keluar rumah Nah kita berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Di jalanan Di jalanan Tuhan Yesus akan menjaga kita sampai tempat tujuan Nah Tahu tidak adik-adik Kalau Tuhan Yesus juga mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk kita Menjaga kita pergi ke sekolah Pergi ke mall Pergi kemana saja Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan menjaga kita Ada ayatnya di Masmur 91 Ayat 11 Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Nah Tuhan Yesus kita luar biasa Ada kalimat yang harus kita ingat Aku aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Sama-sama katakan Aku aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Bagaimana caranya Kak Dei dalam perlindungan Tuhan Dalam perlindungan Tuhan itu yang Kak Dei bilang Harus berdoa dan baca kitab suci Nah sama seperti sebuah rumah yang ada pagar besarnya tinggi besar Walaupun ada pagar besarnya Tapi orang kalau bisa buka pintunya ditarik terbuka Nah bagaimana caranya supaya pintunya tetap aman dengan pagar yang besar Bagarnya harus digembok Dikunci dan digembok Pakai gembok begini dan dikunci dengan kunci Nah ini sama seperti kita punya hubungan dengan Tuhan Nah ini seperti doa Dan ini seperti kita membaca kitab suci Kita punya gembok dan kunci Gembok ialah doa kita dengan Tuhan Kunci ialah firman Tuhan yang selalu kita baca Kak Dei punya cerita tentang seorang anak bernama Vika Nah Vika baru saja pindah rumah Waktu pindah rumah mamanya bilang ke Vika Mamanya sama papanya Vika kamu tidak boleh ikut dengan orang yang tidak kamu kenal Yang baru pertama kali ketemu Kamu tidak boleh bicara sama orang yang tidak kamu kenal Vika ingat-ingat Iya mama Oh saya tidak boleh bicara apalagi ikut dengan orang yang tidak dikenal Nah suatu kali waktu Vika lagi pergi sekolah minggu Sekolah minggu sudah selesai Nah Vika main sama teman-temannya dia main kejar-kejaran Lari-lari kesana kemari Tanpa sadar Vika dan temannya sudah jauh dari gereja Wih waktu sudah tahu sudah jauh dari gereja Vika takut Aduh kita sudah jauh ayo kita pulang Nah waktu mereka mau pulang Dari jauh Vika lihat Ada dua orang kakak-kakak pemuda Tinggi besar Mungkin tingginya seperti kakak Aldi Lebih tinggi dari kak Aldi Nah dia bilang Datang kakak-kakak itu datang Hei dek-dek sini dek Tapi Vika lihat kakak-kakaknya itu Dia melihat ke arah HP yang dipegang sama temannya Vika Vika pegang tangannya temannya Sambil tarik mundur Nah tapi kakak-kakak itu maju Dek sini dek mau tanya alamat dek Wah Vika bilang Tidak kak kami tidak tahu kak alamat disini kami orang baru Vika langsung tarik temannya Kemudian mereka lari cepat-cepat dari situ Nah tapi waktu mereka lari Vika menengok ke belakang Kakak-kakak itu juga ikut Mendekati Vika dan temannya Wah waktu lari cepat-cepat Eh tiba-tiba Vika bertemu dengan Pasat Pam Pasat Pam bilang Eh anak kecil Kenapa lari-lari disini Nah Wah Waktu Vika balik ke belakang Kakak-kakak itu sudah pergi Hal Vika bilang Itu Pasat Pam Di belakang kami Ada kakak-kakak yang ikuti kami Pasat Pam bilang Makanya kalian tidak boleh jauh-jauh dari orang tua Kalian tidak boleh pergi tanpa pengawasan orang tua Nah akhirnya Pasat Pam yang baik ini Mengantarkan Vika dan temannya kembali kepada mama papanya Dengan begitu Vika merasa lega Mamanya juga merasa bersyukur Vika tidak kenapa-kenapa Papanya juga bersyukur Nah itu Karena Vika taat pada Apa yang mama papanya Katakan Nah adik-adik Seperti yang tadi Kak Dei bilang di awal Tuhan Yesus melindungi kita Melalui orang tua kita Melalui peraturan-peraturan yang dibuat Ini peraturan yang dibuat sama Mamanya Vika Mama papanya Vika Dan Vika taat dengan peraturan itu Makanya Vika bisa tertolong dari kakak-kakak yang tidak dikenal Sama seperti saat ini Lagi Covid Kita semua bingung Kenapa kita tidak boleh jalan-jalan keluar Kenapa kita tidak boleh main ke mall Kita tidak boleh ke sekolah sama teman-teman Karena peraturan pemerintah Tapi Kita percaya Tuhan Yesus Yang kasih hikmat untuk pemerintah Supaya Kita semua tidak kena penyakit Penyakit Covid Jadi Semuanya libur Tidak boleh kemana-mana Sekalipun menangis Kayak kemarin Silo menangis Mau ke mall Di antar ke mall Mallnya tutup Tapi Silo menangis Mau masuk Tidak bisa masuk mall Karena mallnya tutup Kita harus tetap taat sama pemerintah Sama peraturan-peraturan yang diberikan Itu Bentuk perlindungan Tuhan Yesus Untuk kita semua Nah Sama Seperti ini Kadai punya helm Ada helm Kalau naik motor Bawa helm Bisa aman tidak Kalau naik motor Dipegang saja helmnya begini Aman tidak Tidak Helmnya harus dipakai Harus dipakai helmnya Supaya Kita bisa aman Kalau jatuh Kepala tidak apa-apa Ada helm yang melindungi kepala Sama seperti ini Kita juga harus Tinggal di dalam Tuhan Yesus Bagaimana Kak Dei tinggal di dalam Tuhan Yesus Tinggal di dalam Tuhan Yesus itu Berdoa tiap hari Berdoa untuk orang tua Untuk saudara Untuk diri sendiri Untuk petani-petani Untuk semua orang yang kita ingat Helmnya harus di Kancing Kita juga harus Melekat kepada Tuhan Kayak ini Ini melekat Satu sama lain Menempel Kita juga harus menempel Sama Tuhan Menempel sama Tuhan itu Berarti tidak hanya Berdoa saja Tapi kita juga Baca firman Baca firman dari Kitab suci Dari Ibadah hari minggu Atau Komsel Kak Dei komsel Tiap Tiap hari Rabu Tapi secara online Kalau adik-adik Mungkin di rumah Sama orang tua Iya kan Sama mama papa Baca firman Nah Kalau kita sudah rajin Berdoa dan baca firman Sudah pasti Kita di dalam Perlindungan Tuhan Yesus Seperti itu Kita bisa Dalam perlindungan Tuhan Seperti kalimat Yang Kak Dei bilang Harus selalu diingat Kalimatnya Aku Aman Dalam perlindungan Tuhan Yesus Ulang sekali lagi Aku Aman Dalam perlindungan Tuhan Yesus Sama seperti Di ayat Masmur 62 Ayat 6 Hanya dialah Gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Nah Hanya Tuhan Yesus saja Yang menjadi Perlindungan kita Dan hanya Di dalam Yesus saja Kita mendapatkan Perlindungan Aku Aman Dalam perlindungan Tuhan Yesus Ya Nah Ada ayat hafalan Yang harus dihafal Ngomong-ngomong Ayat hafalan minggu lalu Sudah ada yang hafal Sudah semua nanti laporan Ya Ayat hafalannya Nah Ayat hafalan minggu ini Untuk batita Dan kanak-kanak Dari Masmur 124 Ayat 8 Pertolongan kita Adalah Dalam Nama Tuhan Sekali lagi Masmur 124 Ayat 8 Pertolongan kita Adalah Dalam Nama Tuhan Betul adik-adik Semuanya Pintar Ayat hafalan Untuk Madia Dan Pratama Dalam Ayat Masmur 124 Ayat 8 Punyinya Pertolongan kita Adalah Dalam Nama Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ulang Sekali lagi Masmur 124 Ayat 8 Pertolongan Kita Adalah Dalam Nama Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ya Coba Anak Pratama Dan Madia Ya Kita Hilangkan Lagi Kalimat Kan Ayatnya Mirip-mirip Dengan Ayatnya Batita Ya Jadi Jangan Mau Kalah Coba Masmur 124 Ayat 8 Pertolongan Kita Adalah Dalam Nama Tuhan Yang Betul Semuanya Itu dia Firman Tuhan Kita Minggu Ini Ya Biar Adik-adik Semua Tinggal Dalam Hadirat Tuhan Melekat Dengan Tuhan Yesus Karena Kita Aman Dalam Perlindungan Tuhan Yesus Kakak Deimu Ajak Kita Semua Untuk Sama-sama Berdoa Mari Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Untuk Firman Mu Kami Mengucap Syukur Karena Engkau Allah Yang Melindungi Kami Menjagai Kami Dalam Setiap Hal Yang Kami Lakukan Tuhan Saat Ini Kami Menyerahkan Hari-hari Kami Kedepan Dalam Perlindungan Mu Kami Mau Belajar Dekat Dengan Mu Melekat Padamu Inilah Doa Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin